Halo guys balik lagi bersama channel saya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki lancar amin. Oke, sebelum dimulai persiapkan dahulu cemilan-cemilan bila mana suatu saat nanti lapar melanda karena jika kalian lapar maka saya tidak akan bertanggung jawab. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul The Tomorrow War yang dibintangi oleh Chris Pratt yang kita kenal dalam film Guardian of the Galaxy. Film ini bercerita tentang sekelompok penjelajah waktu yang datang dari tahun 2051 untuk menyampaikan pesan penting. Mereka berpesan bahwa 30 tahun di masa depan umat manusia kalah dalam perang global melawan spesies asing yang mematikan. Bagaimana kisah selanjutnya kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal adegan terlihat beberapa orang terjatuh di atas langit menuju bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Atau lebih jelasnya seperti terjadi peperangan, namun stop dulu kita kembali 28 tahun sebelumnya. Ini dia namanya dan Forrester sebagai boga lakon kita semua, dan dan keluarganya sedang mengadakan acara nobar pertandingan final sepak bola piala dunia antara Indonesia melawan Kamerun di rumahnya yang bertepatan dengan hari Natal. Sayangnya kehangatan suasana yang dirasakan dan berubah ketika sekelompok prajurit yang entah dari mana datang secara tiba-tiba di tengah pertandingan sepak bola yang ia tonton. Ternyata mereka datang dari masa mendatang 30 tahun dari sekarang, salah seorang dari mereka menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun umat manusia akan berperang melawan makhluk asing yang dapat mengancam kepunahan manusia di muka bumi ini. Dan si prajurit tersebut meminta bantuan kepada umat manusia sekarang untuk bersama memeranginya. Alhasil seluruh pimpinan dunia bersepakat untuk mengirimkan para prajuritnya ke masa depan untuk berperang melawan makhluk asing termasuk Presiden kita Bapak SBY. Namun bukan hanya itu saja, hampir di semua negara melakukan protes terhadap peperangan yang akan terjadi nanti, karena dari sebagian dari mereka hanya menganggap sebagai lelucon saja. Bila mana perang itu benar terjadi maka populasi manusia diperkirakan terancam punah. Dan adalah seorang guru sains di salah satu sekolahan, akibat berita heboh kemarin terlihat anak-anak seperti tidak bergairah, mereka seperti putus asa dan berpendapat kalau kita akan kalah jika melawan makhluk asing. Namun dan berpendapat bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah seorang ilmuwan untuk dapat mengalahkan alien, lalu tiba-tiba ia mendapat sebuah pesan masuk untuk perekrutan wajib militer guna melawan alien. Ia pun mulai melakukan sebuah tes medis yang dilakukan oleh pihak tentara Amerika, dan ia juga lolos dalam memenuhi persyaratan wajib militer. Di lengan tangannya dan telah dipasang sebuah alat pendeteksi seperti GPS dan bisa juga sebagai alat teleportasi dan dapat dilepas setelah selesai penugasan. Dan lalu mengunjungi istrinya yang bernama Amy, dia memperlihatkan bahwa dan telah menjadi seorang militer, Amy lalu mengajak dan untuk kabur dan melepaskan alat itu dengan bantuan ayahnya, itu semua Amy lakukan demi anaknya yang bernama Murray. Dan mengunjungi ayahnya yang bernama James dan meminta bantuannya, meskipun mereka sebenarnya tidak akrab dikarenakan kelakuan ayahnya yang telah meninggalkan dirinya serta ibunya, dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan ayahnya. Dan lalu meminta izin kepada anak serta istrinya bahwa dia akan pergi mengikuti wajib militer dan ia berjanji akan pulang secepatnya. Semua pasukan mulai berkumpul tak pandang bulu laki-laki maupun perempuan tua ataupun muda semua bersatu melawan peperangan bangsa alien. Tim dibagi menjadi yang pertama D-Force sedangkan yang satu lagi Air Force, sementara dan berada dalam tim Air Force bersama rekan barunya yang bernama Charlie. Mereka pun bersiap-siap memulai perjalanan ke masa depan, satu persatu semua prajurit menghilang masuk ke dalam lorong waktu. Ketika teleportasi berlangsung ternyata ada salah satu koordinat yang salah sehingga sang kolonel menyuruh dan untuk memimpin misi menyelamatkan timnya dari ancaman landak putih yang telah mengepungnya. Mereka bergegas mulai keluar dari bangunan tersebut untuk menuju sebuah lokasi yang telah dikirim kepada dan, terlihat kota Amerika hancur lebur juga mayat manusia. Salah satu dari tim dan yaitu Dorian mencoba mengambil sampel landak putih, mungkin buat oleh-oleh nanti kalau kembali selamat. Dan kemudian disuruh untuk mengambil hard drive serta ampul biru yang berada di ruangan lab, karena semua yang diinginkan si kolonel sudah terpenuhi mereka disuruh cepat keluar karena bangunan tersebut akan segera dibom dan mereka juga akan segera dijemput untuk kembali. Ketika mereka bergegas keluar melewati sebuah tangga, tiba-tiba dan melihat si landak putih tepat di atas tangga, dan Mirka pun mulai menembaki si landak putih untuk dapat lolos dari kejarannya, hingga dan pun berhasil membunuh salah satu landak putih tersebut. Ketika tim penyelamat akan datang menjemput dan, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh para landak putih hingga dan-dan timnya terkepung oleh kumpulan landak putih. Mau tak mau dan beserta timnya harus berperan melawan mereka, banyak pula dari mereka yang mati akibat serangan dari landak putih dan rela berkorban mati demi menyelamatkan timnya. Dan beserta timnya yang selamat berhasil dievakuasi dan dirawat di sebuah barak pengobatan, namun sekarang mereka bukan di Amerika melainkan di negara Dominika. Di sana untuk pertama kalinya dan bertemu dengan Kolonel Forrester dan ternyata dia adalah anaknya dan yang bernama Muri Forrester, padahal baru kemarin pamitan sekarang anaknya sudah gede lagi. Dan ternyata Muri mengikuti jejak ayahnya sebagai sains yang bergelar dokter bioteknologi. Muri juga berkata pada ayahnya bahwa sepekan ke depan bangsa manusia akan musnah dari muka bumi, maka ia hanya ingin menjalani sisa hidup bersama dengan ayahnya yaitu Dan. Jadi Muri memberi tahu bahwa target selanjutnya adalah membunuh landak putih betina yang berada di lorong bawah tanah karena dari sanalah spesies landak putih terus berkembang, maka para prajurit bersiap-siap untuk menyerang ras betina landak putih. Dan pada dasarnya para landak putih menganggap bahwa manusia itu hanyalah sebuah makanan buat kaumnya. Ketika tiba di lokasi terlihat banyak sekali ledakan api, dan sarang betina landak putih telah ditemukan namun karena ganasnya sebagian prajurit mati diserang landak putih betina. Muri serta prajurit lainnya mulai turun membantu melawan labdak putih betina sedangkan ayahnya ditinggal di atas kapal. Karena sang betina landak putih terus diserang, di atas sana para kawanan pejantan datang untuk melindungi sang betina, dan yang melihat para kawanan tersebut turun ke bawah untuk membantu anaknya yang sedang diserang oleh si betina. Dan akhirnya mereka berhasil memasukkan si betina ke dalam sebuah kerangkeng yang telah dipersiapkan. Namun hadangan kembali lagi ketika mereka berhasil membawa keluar si betina, para pejantan terus mengejar Muri dan yang lainnya. Akhirnya mereka berhasil keluar dari kejaran para landak putih dan membawa si betina. Pada saat berduaan dengan sang anak, Muri memberitahukan bahwa dia sangat membenci ayahnya sendiri dikarenakan dan telah bercerai dengan ibunya lalu meninggalkan mereka berdua dan di saat Muri berumur 16 tahun dan meninggal akibat kecelakaan mobil. Maka dari itu Muri datang ke masa depan dan memberitahu sang ayah agar dapat memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Di pusat riset, Muri beserta sang ayah lalu meneliti si landak putih betina dan mencari tahu penyebab toksinnya berhenti agar penyebaran si landak putih dapat dimusnahkan. Beberapa kali percobaan klinis dilakukan oleh Muri dan ayahnya namun hanya baru mencapai 68% belum sampai 100%. Karena belum berhasil dan kemudian meminta Muri untuk ikut andil dalam penelitiannya, Muri menjelaskan bila uji klinis ini berhasil dan harus membawanya kembali ke masa lalu karena dan punya sumber daya dan kemampuan untuk memproduksi masal di masanya dan mencegah perang ini terjadi secara otomatis dan akan dipulangkan ke masa lalu dan meninggalkan Muri sendirian. Tiba-tiba saja di luar sana para landak datang menyerang untuk melindungi sang betina hingga menerobos ranjau yang telah prajurit buat, sedangkan Muri menyelamatkan sebuah toksin air tubuh bersama sang ayah. Si landak betina pun dapat dilepaskan dan dia mencari toksin yang Muri bawa, semua landak sekarang mengejar Muri karena si betina juga menginginkan toksin tersebut untuk ekosistemnya tetap terjaga. Di perjalanan Muri tertembak oleh si landak hingga memperlambat mereka menuju tempat jumping ke masa lalu, tak tinggal diam si ayah langsung menolong Muri. Akibat banyaknya serangan, pusat riset pun hancur lebur oleh serangan si landak, kini harapan manusia hanya berada pada Muri serta ayahnya dan karena luka yang Muri dapati cukup parah, Muri memberikan toksin tersebut pada ayahnya dan menyuruhnya untuk segera pergi itu semua untuk kelangsungan hidup umat manusia. Sayangnya nyawa Muri tak dapat diselamatkan oleh dan setelah Muri terbawa oleh si betina landak putih. Di saat tersadar dan memberi tahu kepada salah satu kolonel bahwa kita harus berproduksi masal untuk kembali ke masa depan namun jumpling mereka terputus sehingga kita tidak bisa pergi ke masa depan untuk melawannya. Bukan hanya dan mereka yang selamat dapat pulang ke rumah, alangkah terkejutnya dan ketika ia melihat putrinya yang bernama Muri masih hidup meskipun dia masih kecil tidak seperti waktu di masa depan. Malamnya dan bercerita pada istrinya kalau dia bertemu Muri di masa depan, dia adalah seorang dokter yang sangat pintar, bahkan dia dapat membuat toksin untuk menyelamatkan manusia tetapi ia tak bisa menyelamatkan putrinya pada saat itu. Dan lalu mengunjungi Dorian dan berkata bahwa kita masih bisa melawan mereka karena dan ingin menyelamatkan putrinya, lalu dan juga menanyakan cakar souvenir yang ia bawa. Dengan pertolongan teman serta anak didiknya dan mencari tahu tentang peristiwa yang terjadi pada saat silandak datang ke bumi, dan diketahui bahwa silandak ternyata sudah ada di bumi, mereka berada di bawah daratan kutub Rusia, mereka mencoba menghangatkan diri dari tumpukan es tersebut guna bisa keluar dan menyerang umat manusia. Dan lalu mencoba berbicara pada seseorang yang berpengaruh di kemiliteran Amerika, ia memberitahukan bahwa silandak berada di Rusia dan kita harus menyerangnya, sebelum mereka keluar menyerang manusia, namun usaha dan mendapat penolakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan akhirnya kembali lagi mengunjungi sang ayah dan meminta bantuan darinya, sang ayah akhirnya membantunya dan mereka pun pergi ke dataran Rusia dengan menggunakan kapal sang ayah. Di sana mereka mulai mencari keberadaan para alien dengan menggunakan pendeteksi suhu panas yang dipasang pada sebuah kapal bot. Akhirnya mereka mendeteksi sebuah bongkahan es yang sangat besar kemudian mereka mencoba masuk ke dalam untuk melihatnya. Terlihat seperti menakutkan, ia namanya juga di bawah tanah ia mungkin seperti itu, apalagi ini mau melawan bangsa alien. Dan kemudian mempunyai ide untuk memfoto bangunan alien tersebut lalu menyebarkannya pada dunia dan memberi tahu pihak PBB bahwa ancaman sesungguhnya sekarang berada di sini. Setelah mendapati kapal si alien mereka mencoba masuk ke dalam dan ternyata di sana terdapat begitu banyak landak putih dan ia seperti sebuah senjata yang sengaja dikirim untuk menghancurkan sebuah planet. Lalu mereka mulai menusukan jarum yang sudah diberi serum toksin R7 guna membunuhnya, namun tiba-tiba para landak tersebut bergerak dan mati. Tapi sayangnya ada beberapa landak yang berhasil kabur dan menyerang mereka dan ternyata banyak sekali landak yang berada di kapal tersebut dan mereka pun mau tak mau harus segera meledakan kapal alien tersebut meskipun nyawa taruhannya. Dan beserta sang ayah lalu mencari si landak betina yang telah kabur meski sempat mendapatkan perlawanan si landak berhasil ditembak oleh mereka karena suasana kabut yang cukup tebal si landak berhasil lolos kembali namun atas kerjasama yang aktif antara ayah dan anak si landak betina berhasil dibunuh oleh mereka berdua dengan menusukan toksin kepada si landak. Dan akhirnya hanya mereka bertiga yang berhasil selamat dari perlawanan si alien landak putih dan kematian muri pun tidak akan pernah terjadi dan akhirnya dan beserta sang ayah kembali rukun seperti dulu kalah. Sebuah perjuangan yang tak pernah sia-sia dan cerita pun tamat sampai di sini. Akhir kata sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.